Kita akan berita pertama Tribuners, sejumlah pemuda Seram Begian Timur atau SPT Kota Sorong, Papua Barat menggelar aksi galang dana untuk korban banjir di Kota Jayapura. Aksi yang dibusatkan di perempatan Lampu Merah Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong ini rencananya akan digelar selama tiga hari. Seperti diketahui, Kota Jayapura, Papua dilanda musibah banjir pada pekan lalu. Status tanggap darurat bencana ini bahkan masih berlangsung hingga 20 Januari mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua Barat, Safwan Ashari. Halo, Safwan. Halo, selamat malam, Agung. Halo, selamat malam, Safwan. Safwan, hal apa yang mendorong para pemuda ini masih melakukan aksi galang dana untuk korban banjir Jayapura? Ya, Agung dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kebarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa para pemuda di Kota Sorong dalam hal ini, pemuda SPT di Kota Sorong masih tetap menggelar aksi galang dana di Kota Sorong bertepatnya di Lampu Merah, Maranata, Kota Sorong sendiri. Lantaran hingga saat ini masih ada daftar yang dikeluarkan oleh petugas di Kota Jayapura yang mana masih bertambah sekitar kurang lebih 8.628 orang yang terdampak banjir dalam beberapa waktu yang lalu dan kurang lebih 416 orang mengungsi dan kurang lebih 8 orang meninggal dunia. Sehingga para pemuda dari serang bagian timur Maluku ini melakukan aksi galang dana di Kota Sorong hingga hari ini. Baik, lalu bagaimana pantauan di lapangan terkait dengan aksi galang dana di Perempatan Lampu Merah, Maranta, Sorong hari ini? Ya, pantauan di lapangan hingga hari ini bukan hanya dari pemuda SPT. Namun ada beberapa aksi beberapa hari belakangan ini terlihat ada sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan dari kerukunan-kerukunan di Kota Sorong. Sehingga mereka tetap menyuarakan aksi solidaritas untuk mengatasnamakan warga Kota Sorong dalam membantu masyarakat ataupun saudara-saudara yang sedang terdampak banjir di Kota Jayapura itu sendiri, Agung. Baik, lalu berapa jumlah pemuda yang diturunkan dan adakah target khusus dalam aksi galang dana ini, Safwan? Ya, berdasarkan wawancara yang saya peroleh di lapangan, koordinator aksi galang dana yang diketuai oleh salah satu anak muda dari SPT, Beliau menyampaikan bahwa untuk pemuda SPT sendiri yang diturunkan sekitar kurang lebih 25 anggota yang mana mereka akan melaksanakan galang dana kurang lebih 3 hari. Untuk target sendiri mereka tidak menentukan nominalnya, namun mereka tetap melaksanakan aksi galang dana tersebut kurang lebih hingga 3 hari mendatang begitu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Safwan Ashari dari Tribun Papua Barat. Selamat bertugas kembali. Terkait hal ini, jurnalis kami telah melakukan wawancara dengan koordinator lapangan pemuda Seram Bajian Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Sejujurnya, ikatan ini dari tempunan pemuda belajar berasal BIA Timur, BIA SOM. Dalam hal ini, pada kesempatan hari ini, kita berjalan ini untuk membantu teman-teman kita yang saat ini menempat musibah di kota Jawa, sehingga pada kesempatan sore hari ini, kami telah berjalan-jalan mungkin hanya sore hari ini, tetapi jam hari ini kami sudah melakukan aksi yang pertama kalinya. Dan saat ini, kalau mau diperhitung 2 hari, kami dapat 2 hari. Ini donasi ini dilakukan, targetnya berapa? Kalau untuk soal target, kita belum bisa pastikan, tetapi alhamdulillah, kemarin jumlah pertama kurang aksi itu Rp10.180.000. Tetapi target untuk aksi ini mungkin kurang lebih 3 hari. Dan alhamdulillah hari ini 2 hari, kita belum tahu hari ini kepesennya berapa yang kita dapat, tapi alhamdulillah, kemarin yang jelas Rp10.180.000. Tapi memang dalam aksi yang dilakukan oleh pemuda SBT ini, tidak memang tahu mungkin berapa jumlah yang harus kita, tapi 3 hari memang predisinya. 3 hari ya? Oke. Mungkin berapa anggota yang diturunkan dari pemuda SBT sendiri untuk aksi galang dana? Ya, baik. Kalau untuk soal jumlah masa yang turun pada kesempatan hari ini, itu kurang lebih 25. Dan alhamdulillah kemarin juga jumlah masanya sama 25, dan hari ini pun demikian. Mungkin insya Allah besok, kalau untuk hari terakhir, harapannya itu paling semuanya, semua pemuda itu terkumpul. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,